Intro Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi ya dengan aku Nah di video aku kali ini Aku akan buat manisan ya Tapi manisannya ini Aku buat dari buah ini teman-teman Ini kayak mana nampak sih Nggak sih Dari buah ini teman-teman Buah ini baru pertama kali Lihatnya ini di Turki teman-teman Buah ini Tau nggak sih kalian ini buah apa Kayak gini ya bentuknya Aku datang tadi sama Suami sebelum aku buat video Ini katanya si buah Alec jadi untuk buah ini teman-teman Kalau menurut aku Hampir sama Rasanya kayak buah cermai Dia ada asam-asam Nah ini aku buat sesuai keterangan di google Teman-teman ya Nah ini Buahnya ini udah aku rendam Dengan air garam semalaman Ini udah di aku rendam semalaman Dengan air garam Air garamnya aku cuci ya Panasi gula Aku nggak kera-kera ya Gulanya berapa ya Disesuaikan aja Kita taruh air Rasa pandan yang warna hijau Kita aduk Jadi teman-teman Suami aku kan Belum pernah makan ya Kayak manisannya Kayak setau aku Kayak belum pernah makan Karena di Turki kan Nggak ada manisan Ada nggak ya Kayak nggak ada ya teman-teman Aku nggak tahu juga Ini cuma feeling aku Kayak suami aku Belum pernah makan Nanti aku mau kasih Suami aku ya Makan Karena orang ini Cuma makan buah ini ya Kayak gini Makan gitu aja Gitu ya Ini kan aku akan buat manisan Nanti aku akan Kasih nampak sama suami aku ya Suruh makan Apa dia mau apa nggak ya Tunggu sampai Benar-benar mendidih Baru aku tambah Buah itu ya Buah apa tadi Aku udah lupa Kan teman-teman Aku udah lupa buah tadi Pokoknya Di awal video Aku udah sebut namanya Karena Aku cepat lupa ya Kalau bahasa Turki ini Sampai sekarang Aku nggak bisa Itulah teman-teman ya Karena aku cepat lupa Mungkin bisa jadi Karena faktor U juga Kayaknya ini udah bisa Kita taruh Buah ini Teman-teman Jadi matikan kompornya ya Teman-teman Aku udah lupa Matikan kompornya Kemudian ya Direndam Seperti ini Lebih kurang selama 8 jam Jadi teman-teman Ini udah Aku rendam ya Kemudian Ini kita ambil ya Kita taruh Ke ini Nah aku ini Sesuai arahannya Aku lihat di google ya Kita lihat nih Air gulanya ini Kita panasin lagi Nah udah mendidih Ini air Apa air gulanya Udah mendidih Nah ini kita taruh lagi Ke sini Dan matikan kompor Didiemin lagi Kalau kira-kira nanti udah hangat buku Udah agak dingin lah kan Baru kita taruh ke toplay Udah Nggak panas lagi Teman-teman Manisannya Ini sebenarnya Udah bisa dimakan juga Cuman ya Lebih mantap lagi Kita tunggu sekitar 2 hari Atau 3 hari gitu Biar Apa itu Meresap ya Biar gula-gulanya ini Meresap Nah ini sebenarnya udah bisa dimakan juga Ini aku tes ya Bismillah Jadi rasanya Masih ada asam Tapi nggak seberapa asam Nggak seberapa asam Yang seperti yang pertama Yang sebelum kita olah kayak gini Jadi Mungkin kalau kita peram ya Sekitar 2 atau 3 hari Mungkin udah Meresap ya Udah nggak seberapa asam lagi Tapi Ini udah enak juga Disimpan di kulkas Biar lebih enak ya Oke teman-teman Ya sekian dulu videonya Assalamualaikum Tchau 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 Tchau